Oke tulur, balik lagi di channel saya MRSOfficialTV Kembali lagi tulur Untuk pencinta horek Dimanapun anda berada tulur Kali ini saya berada di Desa Bandung Harjo Donorojo Keling Jepara tulur Donorojo Jepara Saya lagi ketemu Untuk acara loading Acara Nanti malam tulur Nanti malam Acara Gebiar Bersolawat bersama Az-Zahir Dari Pekalongan Dan di kesempatan sore kali ini Tulur, masih Untuk pemasangan Sound Sistemnya Pemasangan Sound Sistemnya dari Tina Audio dari Kudus Nah ini kebetulan lagi ada Mas Belak Tong mau Bulang, sore sore mau bulang Mau bulang Bulang nanti yang ini Tepengan Tepengan Area 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 ter Terfavorit ke Tepengan Dan lokasi saya di depan Masjid Bandung Harjo Tepatnya di Perapatan Ya khususnya untuk Wilayah teman-teman yang ada di Wilayah Tulakan Atau Bandung Harjo Donorojo Keling Jepara Silahkan merapat Untuk acara Gebiar Bersolawat Bersama Azahir Di Desa Bandung Harjo Tulur Tempatnya di Bandung Harjo RT Piroi Bener Taurati Mas Latif RT 1 RT 1 Celok RT 1 RW 5 Bandung Harjo Donorojo Jepara Untuk meriakan Acara Azahir Manti Malam Dan dimeriakan Dengan sound system Dari Tina Audio Dari Kudus Oke Ini untuk Acara solo ini Masih Pemasangan Lampu-lampu Lampion Lampu-lampu Lampion ya Nanti kita sepil Satu persatu Dari sound systemnya Membawa apa Dan untuk Aksesorisnya Yang dibawa apa Dan untuk Dapur pacunya Juga Membawa apa Nanti kita sepil Bareng-bareng Oke Buat teman-teman Yang belum subscribe Selain saya MR Soficial TV Silahkan Disubscribe Like Comment Dan subscribe Dan Ditunggu Video terupgrade Selanjutnya Oke Langsung kita Ke Bagian Sound systemnya Ini ya Jadi Acaranya Ada disana Acaranya Disana Disini Ini Jalan besar Jalan raya Jadi Jadi Ini jalan raya Jadi Di setiap sudut Dipasang Sound systemnya Sudah terpasang Dan ini kita Sepil Dari dekat Untuk Pemasangan Sound systemnya Kita coba Sepil Dari dekat Ini yang Dibawa Amunisi Dari Tina Audio Nah ini Tina Audio Amunisi Yang dibawa Adalah Subwoofer Dari CLA CLA double Tapi ini Pemasangannya Di Berdiri Berdiri Kalau pada Umumnya Itu Ini ya Pada Umumnya Itu Turu Atau Tidur Kalau ini Pemasangannya Berdiri Jadi untuk Landrynya Ini Landry 12 In Kayaknya Kurang tahu 12 In Landrynya Ini pakai Landry Ini Landrynya Landrynya Itu Menghadap Ke bagian Selatan Sama Menghadap Ke utara Jadi Kalau yang Menghadap Ke utara Itu Subnya Cuma Satu Subnya Cuma Satu Ya Ini Full CLA Double Kalau Yang Bagian Yang Ini Itu Tiduran Kalau Yang Ini Ini Berdiri Berdiri Ini Berdiri Jadi Ini Yang Satu Menghadap Ke Selatan Yang Ini Menghadap Ke Selatan Kalau Yang Belakangnya Itu Menghadap Ke Utara Ini Masih Pemasangan Landry Yang Bagian Ini Yang Bagian Belakangnya Turu Dan Ini Untuk Pemasangan Lampion Sudah Belum Selesai Tiduran ini amunisi yang dipakai tina audio dan ini mungkin dipasang dimana lagi ya ini masih ada dua lantre kalau yang ini kayaknya enggak dipasang ini kayaknya enggak dipasang untuk lantre aktif ini len reaktif kalau gak salah ya dari Yamaha dulu ini enggak dipasang oke dulur ini sudah saya sepil ya dan kita lanjut ke bagian depan panggung kita lanjut ke depan panggung dulu ini untuk memasangkan lampu-lampu lampian sudah dipasang semuanya dan kita lanjut ke depan panggung dulu kita lanjut ke depan panggung dan ini juga disini sudah terpasang untuk pengeras suaranya atau soundnya yang tadi ada disana itu pembuangan buangan paling luar dulu ya jadi buangan paling luar sudah terpasang dan kita pantau di ini di depan panggung ini sudah ini sudah berdiri tegak untuk buangannya monitor yang kedua buangan yang kedua ini belum terpasang masih belum terpasang cuma baru berdiri saja ya oke kita sepil untuk bagian di depan panggung dulu kita sepil lagi yang ada di depan panggung ini di depannya seperti ini kita sepil lagi untuk pemasangan speker kanan kiri sudah selesai dan kanan juga selesai dan di sebelah kanan paling kanan ada juga buangan disana dulu ya ada buangan satu buangan satu terdapat ada CLA double sub boper sub boper CLA double sama monitor dari hooper dari hooper 15 in ya dan ini depannya yang sebelah kiri panggung juga sudah berdiri tegak dan kanan panggung sudah berdiri kita sepil semakin dekat duduk kita coba lihat semakin dekat lagi ini untuk safe feelnya membawa dari hooper hooper sama alto hooper ya ini dari TINA audio coba kita lihat untuk kita sepil untuk bagian yang paling sini ya ini tertutup ya ini disini ada turbo single kalau tidak salah ya ini turbo single turbo single 18 in ada ada 4 box ada 4 box ada 4 box ya dulu ya turbo single ada 4 box ini kedatangan panggung lagi kalau tidak salah ini barekade dulu pagar barekade baru datang untuk magri antara bagian putri sama putra 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 putri itu digaris pakai barekade dan untuk floor nya memakai hooper AK15A untuk floor nya ini memakai alto alto TS 215 TS 215 untuk bagian kelistrikannya sudah dipasang dan kita naik kesini ini belum terpasang rapi dan untuk rejing nya masih tetap setia sama mas JK Rejing mas Joko Kendang mas JK Rejing kebiar selawat Majlis Al-Kairat Bandung Harjo bersama Ajahir Habib Ali Jainal Abidin dulu jadi konsepnya seperti ini teman-teman untuk wilayah Donorojo keling Jepara silahkan merapat ke desa Bandung Harjo nanti malam nanti malam ya tulur ya bersama di Meriakan bersama Azahir oke kita sepil bagian operator dan dapur pacunya tulur kita sepil dulu ya kita sepil dulu bagian operator dan dapur pacunya nah ini untuk dapur pacu dan operator ada disini jadi jadi satu untuk dapur pacu untuk dapur pacu memakai delapan power diantaranya RDW ND15 Pro ada satu ada satu ya tulur ya ND15 Pro ada satu RDW IBL9VZ ada satu dan Wisdom PA1800 ada tiga ada tiga ya tulur ya dan MX4 4800 ada satu itu yang warna biru ya tulur ya dan juga MXP2600 ada satu ada dua tulur ya ini sama itu jadi ada dua dan untuk aksesoris yang dipakai ada XTA XTA untuk DLMS XTA ada satu ada juga ada juga efek Kia Maha SPX900 990 dari ada DSP juga 48 DS48 juga equalizer dari Carver ini adalah asesoris-asesoris yang dibawa dari TINA Audio dan untuk mixernya ya kita coba sepil dari mixer dari TINA Audio kita sepil lagi ini masih pemasangan dulu untuk mixernya dari Yamaha MGP32X Yamaha MGP32X untuk mixernya dulu ini 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 untuk lampunya lampu ya lampu parlet dan lampu lightingnya bagian penerangan maksud saya ya maksud saya bagian penerangan ini dari CA Audio CA Audio duko sekti tulur ya kalau gak salah ya tulur ya untuk bagian penerangan lighting bagian listrik kelistrikan bagian penerangan itu diserahkan sama CA Audio duko sekti kita coba sepil ke depan tulur nah ini untuk monitor bagian kiri ya bagian kanan ya tulur ya ini ada CLA double sama monitor hooper floor ya monitor floor dari per ini bagian batas barikade dari putra ragil baru datang tulur untuk bagian barikade ini kayaknya batas pager barikade baru datang dari putra ragil dari putra ragil oke kita sepil ke listrikannya dari tina audio nah ini ya kabelnya dari sana dari arah dapur pacu ke monitor ya nah ini adalah bagian kelistrikan dari tina audio kita coba sepil lebih dekat ini untuk kelistrikan dari tina audio membawa genset 60kVA 60kVA kelistrikannya 60kVA nah ini ya ini kelistrikan dari kabelnya gede kira dipasang ini kalau yang yang pendek ya kalau ukuran kalau ukuran ini gak dipasang kedening ini kabel ini selengan saya hampir satu lengan kedening kabel ini ya ini adalah kelistrikan dari tina audio dan untuk kelistrikan atau penerangan dari lampu lampu penerangan itu ada diserahkan sama CA audio CA audio ya ini untuk transport transportasinya dari cahaya audio production dari Dukuh Sakti CA production dari Dukuh Sakti tulur dan untuk gensetnya ada disini gensetnya ada di belakang sini ya tulur ini adalah genset bagian kelistrikan atau kepenerangan ini ini bagian penerangan penerangan dari CA production dari Dukuh Sakti ini ya seperti ini ya tulur karena disini itu nanti ini genset khusus untuk bagian penerangan karena setiap jalan yang menuju ke sana ya ini adalah jalan masuk untuk putri ya jalan jalan masuk untuk putri jadi nanti malam untuk tamu-tamu dari putri ya itu diarahkan beloknya masuknya disini ya disini jadi untuk yang jalan raya nanti itu untuk untuk tamu para pria ya jadi untuk tamu para para wanita itu nanti dibelokkan kesini jadi ini sudah dikasih lampu-lampu penerangan semua jadi nanti malam akan terang disini dan sekitar ini juga di sekitar halaman ini juga nanti mungkin nanti malam akan dipenuhi oleh pengunjung di sekitar sini oke kita kembali ke depan dulu ke depan lagi ini ini pager barikade sudah mulai dipasang dulu pager barikade ini ini dari rejing dari jk rejing tetap setia dari mas joko kendang atau joko rejing dulu untuk bagian lighting lampu dipercayai sama ca production duku sekti dan untuk sound system bersama tina audio ya tina audio kudus ini untuk pemasangan monitor floor sudah tertata rapi dari hooper sama alto tulur dan yang ada di atas panggung juga sudah terpasang rapi itu amunisinya apa ini banyak kan yang hooper ini masih dipanto sama mas abdul latif wnc abdul latif channel masih dipanto sama mas abdul latif channel jangan lupa like komen dan subscribe mas abdul latif channel ini amunisi amunisi yang dibawa latina audio ini untuk nah disini ada sambungan mixer mixer atau kabel snack kabel ulo yang untuk menyambung salah satu perangkat mixer biar untuk memudahkan instrumen itu tidak terlalu rupet jadi cukup instrumen itu masuknya disini jadi tidak harus langsung ke alat instrumen langsung masuk ke mixer jadi sangat simple ini alatnya seperti ini ini perang channel ini 16 16 rong puluh channel hot buping taruh ngopi lor taruh ngopi ini lajari keruna ini habis ngopi urung ini udah ngopi ngopi si dan seger dan semangat nah ini sudah ditatar api untuk lagi orang orang dipayoni aman orang hidup anti air pikir asing main ke bengi aman aman mudah mudahan aman 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 ini ini sambungan jadi semua peralatan dari instrumen itu masuk di sini dulu ya masuk di alat ini jadi untuk mixernya atau dapur pacunya itu ada di sana jadi satu dapur pacu sama operator itu dari satu di sana jadi ben ora semrawut menurut dari mas abdul latif ini namanya kabel ulo kabel ulo ini gede besar besar tapi lentur ini besar tapi lentur ini besar tapi lentur oke kita sepil untuk bagian yang ada di atas panggung ini yang ada di atas panggung sudah tertata rapi semua tapi ini kemungkinan lagi beberapa persen yang yang sudah dan untuk bagian lighting untuk bagian lighting dan penerangannya sudah terpasang rapi sejak tadi malam ini untuk penerangannya diserahkan sama CA Production dari Dukosekti tulur jadi ini bekerjasama dengan CA Production dan Tina Audio dari Kota Kudus ya acara ini dipersembahkan oleh santri Gayeng Nusantara oke tulur masuk ini tulur domikan tadi ya untuk dari pemasangan untuk acara loading untuk acara Eza Azahir nanti malam Majelis Al-Kairat Bandung Harjo bersama Azahir Habib Ali Jainal bin Jainal Arifin bin Asegab Abidin Asegab untuk kebiar bersolawat dan oke dan saya akhiri dulu ya karena untuk Pak Pemirsa dimanapun ada berada khususnya butuh wilayah Donorjo Keling Jepara silahkan merapat di Desa Bandung Harjo tempatnya di arah Desa Kedowo Bandung Harjo RT1 RW 5 ya nanti malam bersama Azahir dan dimeriahkan oleh Tina Audio dari Kota Kudus tulur oke dan saya selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sukses selalu tulur Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Barakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa